Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, Minggu siang 8 kios pasar Kedung Mundus, Marang, Ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, pedagang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. 8 kios yang ditinggalkan pemiliknya di pasar Kedung Mundus, Marang, Minggu siang Ludes terbakar akibat dari hubungan arus pendek listrik. 8 kios yang rata-rata berjualan buah, sayuran, serta mainan anak, sempat diselamatkan warga dengan membuka paksa pintu kios. Tadi kan saya baru isi besi, kelihatan ada kemeluk api, asap itu, saya jebal, jebal itu baru disini aja, baru isiannya aja. Kapan ini jualan sayur sama pisang? Terbakarnya kios yang ditinggalkan pemiliknya tersebut diketahui munculnya asap dari dalam kios buah milik Suryanto. Api yang diduga menyambar barang-barang yang mudah terbakar kemudian merambat kebangunan kios depan dan belakang. Api yang menjalar ke 7 kios lainnya akhirnya bisa dipadamkan sebelum menjalar ke seluruh kios di pasar Kedung Mundus, Marang. Api yang menjalar ke 7 kios lainnya akhirnya bisa dipadamkan sebelum menjalar ke seluruh kios di pasar Kedung Mundus, Marang. Akibat kejadian tersebut, beberapa pedagang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!